Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Selamat pagi, kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Jumat 19 Juni 2020 Mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan masih percayakan kepada kami Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami Kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam keseharian kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, Amin Tema Renungan Sabda kita hari ini adalah Iman Kokoh di Tengah Masalah Terambil dari Kitab Masmur Pasal yang ketiga Ayat yang pertama hingga ayat yang kesembilan Saya akan membacakan ayat yang keenam saja demikian Aku membaringkan diri lalu tidur Aku bangun sebab Tuhan menopang aku Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Masmur tiga ini adalah sebuah masmur Yang berisi curahan hati Raja Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya Absalom mengadakan persekongkolan melawannya Untuk merenggut bukan hanya tahtanya Tetapi juga hidupnya Kisah ini dapat kita lihat di dalam 2 Samuel Pasal yang kelima belas Ayat yang pertama hingga ayat yang keenam belas Dan perikop-perikop selanjutnya Raja Daud sungguh ada dalam keadaan yang sangat berduka pada waktu itu Dan juga dalam bahaya besar Persekongkolan melawannya sudah matang Pihak yang berusaha menghancurkannya sangat menakutkan Dan masalah ini sungguh tidak terperikan Karena anaknya sendiri yang menjadi dalam pemberontakan Absalom pun berhasil merebut hati rakyat Akibatnya Raja Daud terpaksa melarikan diri dari istananya Bisa jadi salah satu alasannya adalah Agar tidak terjadi perang saudara Yang pasti akan membawa penderitaan Bagi kedua pelah pihak Secara khusus bagi rakyat Di dalam pelariannya dicatat Daud mendaki bukit Zaitun Sambil menangis Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut Tapi yang menarik adalah Walau dalam keadaan demikian Raja Daud masih dapat mengarang sebuah masmur Yang menghibur dan menguatkan setiap orang Yang menyanyikan atau membaca masmurnya Raja Daud tetap teguh dan tidak bimbang hati kepada Allah Apa rahasianya? Setidaknya ada tiga hal yang Raja Daud lakukan Sehingga ia tetap teguh dan tidak bimbang hati kepada Allah Meski didera duka, tekanan, bahkan harus menghadapi anaknya sendiri Yang menginginkan nyawanya Tiga hal yang dilakukan Raja Daud adalah Yang pertama, ia datang menemui Allah dalam doa Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit menyerang aku Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Raja Daud tetap di dalam situasi dan kondisi yang sulit ini Menyediakan waktu untuk berdoa Ia adukan segala kesulitan-kesulitan besar yang ia alami Atau yang sedang ia hadapi di dalam doa kepada Allah Yang kedua, ia tetap melihat kuasa Allah Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang keempat dan kelima Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Di dalam situasi dan kondisi yang sulit Raja Daud tidak berfokus pada masalah yang menderanya Sebaliknya, ia senantiasa memandang kepada Tuhan Allah Sang perisai yang melindunginya Tiga, ia percaya sepenuhnya kepada Allah Kita bisa melihatnya di ayat yang keenam dan yang ketujuh Aku membaringkan diri lalu tidur Aku bangun sebab Tuhan menopang aku Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang Yang siap mengepung aku Di sini Raja Daud meyakini Akan penyertaan dan perlindungan Allah atas dirinya Dan akhirnya ketiga hal tersebut membuat Raja Daud mampu dan juga tetap dapat tidur Dan keesokan harinya ia bangun dengan semangat yang baru dan keyakinan yang semakin kokoh kepada Allah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa yang ibu Bapak lakukan ketika didera dengan berbagai persoalan hidup Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini Jangan bimbang Segera datang kepada Tuhan Tetap lihat kuasanya dan mempercayai dia sepenuh hati kita Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena firman Tuhan mengingatkan kami Untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan Di dalam segala situasi Terlebih situasi-situasi yang pelik Yang kami alami Kami tidak putus asa Kami tidak menyerah Kami tidak berfokus pada masalah kami Sebaliknya Kami datang kepada Tuhan Mendekat kepadamu Menyerahkan segala pergumulan kami Dan tetap bersabar menanti karya Tuhan dinyatakan Dan tetap mempercayai Tuhan sepenuh hati kami Bantu setiap jemaah Tuhan Ibu Bapak sekalian Yang mungkin pada saat ini Menghadapi masalah demi masalah yang berat Entah sakit penyakit Entah masalah keuangan Entah pergumulan-pergumulan Di dalam berrelasi dengan orang lain Ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya Kami percaya Tuhan Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan Memberikan jalan keluar Kami percayakan hari ini Dan seluruh kegiatan kami Hanya di dalam tahap pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi